Halo hai guys, semuanya jumpa lagi bersama Fladimir di konten Blitzbred Host atau PBS ya guys ya dan kali ini aku bakal bahas info datakan guys ya karena tadi yang dua si kebab info in ternyata ada banner trap lagi ya banner trap awal bulan seperti biasa guys ya biasanya bagus dan ini dia guys ya Antotorist 5 Summons jadi akhirnya mereka kembali guys ya sesuai dugaan juga sih ya karena kan juga 4 bulan ya mereka gak muncul guys, pasti rerun ya ini dia rerun pertama kali dari banner EOY kemarin ya yaitu Sajin Toshiro dan Kaname ya guys ya nah disini jadi dia bakal muncul noe besok ya jam 2 siang sampai tanggal 16 buh lama juga ya, bulan hari guys jadi sampai midman ya ya jujur guys, menurut aku sih kayaknya sebab di bulan ini karena kita belum lihat ada bahan kain live atau enggak ya sebab belum ngumumin guys jadi kita belum tahu ya kalau misalnya EOM bakal bagusnya di bulan ini nah tapi kalau midman jelas kayaknya enggak ya guys ya midman kayak premium lagi, premium lagi nah tapi kalau lihat nanti depan-depan sih jelas kemungkinan depan-depan guys ya cuma hari ini belum ada info lagi sih ya dari si kebab, jadi langsung bahas aja yang jelas ini banner buat biasa karena tiga-tiganya yaitu Char, Tier, SS, di ranahnya masing-masing guys ya kalau si Toshiro sama Kaname di PvE, kalau si Sajin di PvP sip, kita lihat guys feelernya disini sih, aduh, aduh diselesaiannya lagi-lagi cepoy melanda gacha ini guys ya cepoy ini pembawa bencana guys aku udah muak ya sama gacha kemarin ini jadi trauma guys ya tapi mungkin justru aku tentu aku mungkin bakal wangi di gacha kali ini jadi bang gimana worth gak bang? langsung aja deh aku bilang guys ya worth it buat yang kalian yang emang belum punya siapapun di bannerin, apalagi ya karena kalau misalnya aku kayak akun endgame di akun pertama dan aku udah gacha waktu itu EOY yang mereka ini aku udah punya Toshiro 2x5 sama si Sajin udah janda guys jadi dan selebihnya aku feelernya gak punya cuma si Don sama Noetora ya kok gak salah inget guys jadi ya menurut aku, aku gak worth it guys ya jadi aku gak gacha di akun utama nah kalau akun 2 jelas gacha dong ya mana ini semua gak punya guys dan ada kopu banyak ya oke ntar feelernya aku bahas satu ke satu ya disini seperti biasa guys buat OCE-nya tetep ada ya jadi selain cepoy melanda kita sama ada OCE juga jangan dilupain guys ya nah terusnya 5 step seperti biasa 1100 op ya oke yuk langsung aja liat guys untuk isi banner-nya ya let's do it ya dan itu masuk ke pembahasan dari isi banner-nya disini yang pertama aku bakal bahas jadi gunanya aku bahas ini guys supaya kalian dapat ini apa yang baru main gitu dapat penjelasan lengkap cara ini bagusnya dimana aja gitu atau apakah ada cara yang jelek di banner nih pasti ada ya ntar guys jadi disini aku bakal bahas pertama dari si Toshiro Gaming guys ya Toshiro Shafi, Bian Bankai, Car EOY kemarin dia ini sangat bagus dan TRSS jelas guys ya udahlah dia nih bisa dipakai segala konten kecuali di PVP aja guys ya kalau arena pun dia bakal jago banget guys ya kayak bisa cek konten aku showcase dia di arena ya dan disini aku bakal bahas langsung guys dia nih juga punya 2 killer ya jadi ada killer Shower Ripper sama killer Squad Zero ya itu makanya berguna juga buat dia di mainin di gold quest atau hard gold quest ya disini aku bisa lihat juga dia nih cocok banget dipakai selain di arena juga cocok dipakai di epic rate guys karena dia punya meta gout ya seperti mamang aizen atau beliau dan si hudu enik itu yang bikin dia damage-nya gacon banget guys kalau goutnya aktif ya jadi kalau selama goutnya nisi terus guys pas goutnya penuh dia mendapatkan berserker 100% ya sama dia disini gold attack-nya agak unik guys dia nge-heal 30% ya sama nanti dia nge-recharge skill-nya lebih cepat ya 30% nah disini aku aku bahas ke innate skill innate skill-nya dia yang paling bagus tuh dia ini metanya bener-bener ke damage guys ini yang bikin aku-bener aku melejit guys ya total damage-nya karena pake ddp-nya tuh gila banget guys ya disini dia menambah berserker 40% kalau lagi fullstam nah ditambah lagi damage infected at fullstamnya dia 20% bro udah gila ya disini dia punya splinter plus 2 saya ingat dia gak punya longstripe dan kalau waktu kalian ingat ya di konten aku di arena dia gak punya poise guys kayaknya ya jadi agak kurang kalau dimainin di arena karena gak ada poise aja guys nah kita lihat lagi berserker-nya udah 40% dia punya bombarten juga guys dia bisa pake buat ngebomb ya di hardwood quest gimana dia udah punya friendship plus 1 sih ya tapi gak apa-apa lah ya karena dia udah punya metagot sih guys jadi udah gacor guys damage-nya ya dan dia punya marauder ya supaya bisa mainin di export atau hardwood quest juga dan disini dia enaknya punya set complete status immunity jadi kalau di hardwood quest kalian gak usah takut ya tinggal injek tanah aja juga gampang ya pagi di ite terusnya lanjut lagi ada status element ini juga yang bikin damage yang makin gacor guys ya oke jadi kita lanjut lagi ke si kanamek kanamek ini dia bagusnya ini karena dia charge farming lengkap guys ya dia di charge super pot, capot, dan charge droplet untuk warna ungu jadi baru dia satu-satunya guys ya dan dia pencetus untuk karakter yang nambah movement speed buat satu tim atau party ya buat car ungu guys ini makanya jadi gacor guys ya kalau bisa temen-temennya bukan pake kanamek guys yang penting car ungu larinya tuh kayak lari maraton ya lanjut lagi disini dia juga aku jelasin mungkin yang intinya aja kali ya disini dia bisa dipakai di hardwood quest no escalation karena kalian lihat di nat skill-nya punya anti beku ya jadi kalau gak salah yang range harusnya ya karena dia charge range guys dia udah punya havoc juga jadi mantep terusnya kita lihat lagi dia itu bagusnya punya friendship plus 2 ya dan aku lihat di kitnya juga bagus ya karena SA2-nya itu homing vortex ya jadi bagus sih kurang lebih kayak si gin guys ya gin safri yang sekarang gitu bisa kita lihat lagi ada guard break plus hit hidden enemies itu yang perpatuan yang mantep juga guys ya karena itu dua itu ngeselin guys ya kalau gak ada skill-nya nah berarti itu aja ya guys ya intinya dia ini capar menungkap yang pasti inceran banyak orang ya oke kita lanjut lagi ke si sajin gaming guys ya sajin safri nah dia ini car ppp terdewa nomor 1 guys ya dan aku udah sempet showcasein dia duda ya disini dia ini bener-bener diterolih peng counter charter baru di tvp sebelum dia ya yaitu si charu tbw dan si yuhas karena lihat aja di nat skill-nya udah kelihatan guys ya langsung si kebat nih meluncurkan peng counter gaming ya yaitu anti-drink dan anti-paralysis bener-bener dia meng-counter yuhas seorang guys ya jadi gila sih disini yang paling gila lagi langsung aku sebutin aja guys ya yaitu brush battles on the first 10 seconds fury plus 1 karena dia dokenya fury plus 2 jadi 10 niti pertama fury dia plus 3 guys ya itu makanya broken banget dan bikin dia masih menjadi chartier dewa paling atas di pvp ya oke kita lihat lagi dia punya meta-meta lainnya guys ya buat pvp kayak prevent lds supaya ini guys ya lawan-lawan gak bisa revive gitu sama dia kalau half stamina darahnya tinggal setengah jadi makin tank ya 50% guys oke sisa-sisanya ya udah biasa guys ya kayak dia punya ignore prevent sensibility jadi anti-acidogram sama voice ya literally yang cuma bisa meng-counter dia cuma si guru oko ya karena kalah atribut guys dan si guru dan opo kan kila kapten ya jadi ya mereka aja yang bisa nge-counter harusnya ya menang guys dia tetap punya kelemahan kok bisa counter sama yang lain ya dan disini yang paling toxic dari dia yaitu dia elementnya strum dan laser rate guys itu gila sih strumnya itu yang gila ya karena dia punya debil tetra 4 detik guys itu toxic banget ya kayak Yuha lah apalagi Yuha kan gak punya anti-strum ya udah mati guys ya tewas oke lanjut lagi kita udah masuk ke fillernya ya fillernya sudah mulai dari kick down kanon top aduh dong kanutup nih paling aku langsung singkulin aja cuma bisa dipakai di Sanka Iceberg on Perseverance guys ya karena stage terakhir itu literally stage yang butuh juga ya tapi alesok kalian yang udah punya charge rate of explosion dodges mah udah gak usah butuh dia lagi ya yang penting dia nih cuma dipakai disitu doang ya sama paling difficult quest ya karena dia punya inner skill nya Rift Hollow Dodge ya nah itu dia tuh terusnya dia punya tim 4T recover 20% pangina jadi kalau ganti map bisa recover ya stamina nya nge-heal guys nah terus saya kelihat sisa-sisanya udah B aja guys ya jujur aku makanya bilang jadi Charmime guys karena waktu Shafi awal muncul ya kan dia sama si Udu ini guys ya yang keluar ya literally gak ada yang nge-hype guys ya karena ini car kocak doang guys ya jadi ini paling aku bahasa bentar doang yang bikin dia bagus tuh cuma ultinya tuh ada di buff ya sama ada heboh aja guys jadi literally dia gak yang murid-murid banget ya sebagai char SP dan dia punya 2 killer juga ya mantep kita lihat lagi selanjutnya si Udu ya Udu ini literally cuma charpot kedua setelah Kenny sate guys ya ya ini zaman dulu banget ini udah lama ya makanya sebenernya sih kalau gak usah butuh dia sih gak apa-apa guys ya tapi kalau kayak misalnya kalian akun baru dan butuh charpot gitu bener-bener dadakan gitu ya atau darurat guys ya kayak aku lah akun kedua aku ya paling kalau dapet dia bersilfur guys ya tapi selebihnya dia ini jelek guys ya secara fit pun aku gak suka banget pakai saduannya ini cuma kayak walking vortex guys ya atau crown vortex gitu yang cuma jalan lurus doang nah terusnya kalau buat skillnya sisa-sisanya juga be aja guys ya cuma ada frenzy havehok tapi kokitnya jelek pun sama aja bohong guys ya nah tuh ya jadi udah guys jadi terlih cuma charpot doang berfungsinya ya buat dimainin di epithet atau wizard ya yang sekarang lagi kali 2 potion lanjut lagi ada si Shinji cepoi dan kita udah masuk ke daerah cepoi guys ya kenapa sih selesai cepoi tapi tenang aja guys ya cepoi yang satu ini Shinji ini jadi char bagus ya tapi cuma sayangnya udah ketimpa aja sama char-char lain yang biar SS di warna merah ya kayak si Kenny Shafi atau yang lainnya guys ya kayak si kakek Yamal Legends gitu nah kita lihat disini jadi kalian lihat ya gue gak punya inet skill karena char jadul dan skillnya terbatas cuma punya 8 tuh ya jadi emang juga char lama cuma ya baik lagi guys cara kitnya masih oke guys ya bagus jadi makanya dulu jadi car biar SS jaman dulu guys ya buat warna merah nah disini makanya yang bikin dia bagus dulu untuk kenapa kan dia udah punya paket frenzy dan evoke serta berserker ya meskipun berserkernya 20% doang tapi dia juga udah punya damage tuh conscious enemies jadi emang nge-boost damage guys ya nah pagi dia punya team party power attribute counten strong attack damage disitu juga menambah damage dia juga guys ya ya intinya buat CMK juga sekarang masih dipakai guys ya dia sebagai tumbal CMK dan kita lanjut lagi ke Tokinada ini juga cepoh yang bagus guys ya karena dia ini bagus banget masih dipakai sampai sekarang ya pagi di hard request all reaper range atau jarak jauh sebagai charge booster dan sekalian NAD bot ya dia ini NAD bot yang jago juga guys karena NAD range itu setahun gacor ya pagi dia lo punya card track flurry sama udah punya bruset juga ya yang penting ya karena yang penting supaya damage-nya bagus gitu terus ada soul threat-nya juga normal attack damage 25% ya disini aku suka guys ya si Tokinada ini selain suaranya udah bagus ya voice actor-nya terusnya sama ultinya itu transform jadi buat kit-kit-nya itu kayak skill SA1-an SA3 sampai NAD juga itu animasinya buka dia lebih bagus guys ya pokoknya masih kepake lah sampai sekarang ya dan worth it buat kalian dapetin sip lanjut lagi ke mulai yang aneh-aneh guys ya si halibel cepok ya ini si listrik satu ini nih ya yang sangat menggoda ini dia ini dulu sebenernya juga termasuk bagus guys ya sebagai cari hijau es pada tapi sekarang kurang lebih ya cuma bisa dipake sebagai cari tumbal di Senka ya karena Senka tuh pasti banyak yang butuh es pada ya misalnya kayak rules-nya es pada only guys nah itu kok kalian terbatas cari es padanya jadi agak gak bisa guys buat lanjutin Senka ya nah dia nih solusinya kok kalian dapet sebagai tumbal Senka aja bisa ya dan disini yang bikin dia bagus yaitu ya berserkernya lumayan guys ya 40% divestation-nya atau demikuti 60% dia ini car booster juga ya yang ngasih barrier guys makanya ini bisa aman ya kalau mainin di Senka guys ya nah terus aja dia punya frenzy dan havelock itu dia yang bikin dia bagus ya dulu meskipun dia udah carinya jadul banget guys ya oke lanjut lagi ke yang terakhir si Noitora Gaming jadi Char TVP generasi 2 ya disini dia nih bang kenapa dia jadi Char TVP karena dulu tuh dia punya metas start beres plus 10 guys jadi ngasih barrier atau shield di awal selama 20 detik ya 10 biji guys ya tapi sekarang udah gak guna ya mohon maaf nih karena udah pada pake face barrier guys ya jadi ya udah tercounter sekarang sekarang dia nah yang bikin dia bagus lagi tuh kalau dulu di VVP dia kang setrum guys ya tuh elmennya sebanyakkan setrum jadi kalau ke setrum udah gak bisa ngapa-ngapain di VVP guys ya disini juga dia ini char booster juga ya jadi lumayan guys nah tapi ya sekarang jujur udah gak bisa guys ya mau bikin dia tank pun kayaknya udah gak kuat ya karena lihat aja guys itu skillnya cuma 7 biji ya semoga ya Char Cepoy cepat-cepat dapat resurek ya jadi itu dia guys buat pembahasan dari banner trap yang akan muncul besok yaitu rerun end of year kemarin nah jadi menurut kalian apakah kalian mau gacha nah kalian bisa komen di bawah ya kalian ngincer siapa aja dan silahkan komen kalian mau gacha berapa step ya apakah brutal yang jelas aku pasti bakal gacha buat akun kedua ini guys ya so jadi thank you buat yang yang nonton like subrek dan apapun itu aku apresiasi and see you guys in the next content training ciao